Halo sahabat WMKG, jumpa lagi bersama saya Kanya Mustikawati dalam program update perakhiran cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 8 November 2023. Bibit Siklontropis 94W terpantau berada di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara dengan kecepatan angin maksimum sebesar 15 knot dengan tekanan udara 1.007 hektopaskal yang bergerak ke arah barat. Prediksi untuk tumbuh menjadi Siklontropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori rendah. Berdasarkan analisis citra satelit menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan awan signifikan di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi bagian utara, dan sebagian besar Papua Barat dan Papua. Prediksi angin di lapisan permukaan di wilayah Indonesia sebagian besar masih bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Sementara itu untuk suhu udara di kota-kota besar di Indonesia berkisar antara 17 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100 persen. Selanjutnya mari kita simak informasi perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera, diperakirakan cuaca hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekan Baru, dan Tanjung Pinang, cuaca hujan sedang di kota Medan, dan waspada potensi terjadi hujan lebat di kota Padang. Selanjutnya diprediksi cuaca cerah berawan hingga berawan di kota Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung, dan adanya hujan ringan di kota Jambi dan Palembang. Beralih ke Pulau Jawa, secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, dan ada potensi hujan ringan di kota Serang. Selanjutnya untuk Bali dan Nusa Tenggara, diprediksi cuaca cerah berawan hingga berawan di kota Denpasar, Mataram, dan Kupang. Beralih ke Pulau Kalimantan, secara umum cuaca hujan ringan di kota Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin, dan waspada potensi adanya hujan disertai petir di kota Pontianak. Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, cuaca cerah berawan di kota Kendari, berawan di Makassar, hujan ringan terjadi di Gorontalo, Palu, dan Mamuju, dan waspada adanya hujan disertai petir di kota Manado. Selanjutnya untuk Indonesia bagian timur, cuaca berawan di kota Ambon, dan hujan ringan terjadi di kota Ternate, Manokwari, dan Jayapura. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, selamat beraktifitas kembali, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!